Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Aduh aku seneng banget deh Ini kayaknya udah agak lama gak bikin video Bikin-bikin tahunnya video ini Dan ini sebenernya udah tahun kemarin Tapi baru sempet di upload sekarang Untuk yang daerah Maros Pasti pada tau semua dong Ini adalah Grand Mall Maros Kalau mallnya tuh gak usah diobrolin lagi ya Memang itu udah bentuknya klasik Eropa banget Cakep banget Tapi kita gak mau ngomongin mallnya Kita akan ngomongin soal waterboomnya nih Untuk di daerah Maros ini yang terbesar Kayaknya bisa jadi destinasi wisata ya Nah kalau merenang dan waterboomnya ini Ini berada dalam kawasan pusat perbelanjaan Grand Mall Marosnya Jadi adanya posisinya di belakangnya Nah untuk yang datang kesini juga bukan hanya yang lokal Tapi dari luar daerah juga datang kesini nih Grand Mall Maros ini kan terbesar di Maros Dan dia ada banyak banget nih Kayak restoran, supermarket, departemen store, waterboom Luas banget Yuk check it out Yuk check it out kita ke dalamnya ya Kami datang pas di hari minggu Jadi harus antri Karena banyak keluarga juga yang pengen menikmati momen liburan sama anak-anaknya Dan buat kalian yang udah gak sabar pengen liat dalemnya Tenang ya Karena saat itu juga aku penasaran banget Kayak gimana sih bentukannya nih pas di dalam gitu kan Sebentar lagi nih Sebentar lagi kalian akan menyaksikan ya Tenang aja Dicek dulu tasnya Karena kan gak boleh bawa makanan dari luar nih Tapi kayaknya bapaknya agak kesulitan ya bu kata sih Akhirnya dikasih aja gitu udah dicek Oke bu aman boleh masuk Dan begitu masuk Wah disambut ya Disambut dengan kebingungan Dimana kalau merenangnya Oh ternyata ada di depan kita Dan di lantai dua itu untuk ballroom dan juga ada wahana bermain Jadi kita langsung lurus aja nih Pokoknya kita mau cari tempat dulu deh Mau survei dulu sebelum bener-bener nyalem Kita mau survei dulu nih tempatnya Dimana tempat kalau merenang anak Dimana kantinnya Dimana tempat bilasnya Jadi pokoknya kita bener-bener harus tahu dulu Jadi ketika selesai kita mau butuh apa Kita tahu dimana letaknya Nah disini tuh banyak juga dikasih kayak pemberitahuan Papan-papan apa ya Pengumuman gitu lah Supaya kita lebih aware lagi Sama barang bawaan Sama anak sendiri Sama tempat bermainnya Nah kita juga gak pernah lupa untuk foto keluarga dulu Cekrek Mengabadikan momen ya Biar gak ilang aja gitu Dan ternyata ya pas ngeliat bagian anak-anak ini Seru banget Ada kolam arusnya Udah gitu juga luas banget loh Ada di kiri dan kanan Sebelah kanan itu ada kayak Perahu gitu Ada buat seluncurannya Ada Aduh pokoknya bagus banget deh Kalian mesti kesini deh Seru-seru soalnya Pemandangannya juga jadinya bagus Yang pasti tuh bersih Itu yang aku suka sih Bersih Ada nomornya Buat kita para ibu yang kebagian ngawasin barang aja nih Jagain barang dan ngawasin aja Sambil ngawasin enak juga pastinya Gak perlu khawatir Karena kita bisa pakai rumah-rumahan ini Yang bisa kita sewa Kalau di weekdaynya 50 ribu Di weekendnya 100 ribu Atau kalau gak mau yang bayar Nah ini bisa bawa foto-foto ya Atau kalau kalian gak mau bayar Bisa juga nih duduk di tempat yang jamur-jamuran itu tuh Nyaman juga kan Hai Kenapa saya? Ayo renang Ayo renang Setelah beberapa jam main Tankinya perlu diisi dulu ya Buat asupan tenaga Biar makin semangat lagi nih Buat renangnya Kalau untuk harganya Ini standarnya di tempat wisata aja sih Jokowi Jokowi mana renangnya? kakak udah berani coba mana ayo biar gak lupa renangnya kalau yang mau pakai ban disini itu sewa sekitar sepuluh sampai lima belas ribuan gitu nah dengan tempat yang sangat luas ini ya waterboom ya fasilitasnya apa aja sih ini cukup banyak banget loh cukup lengkap ada gazebo ada kamar mandi bilasnya kamar mandi gantinya toiletnya ada ban belampungnya juga dan ada lokernya juga tenang aja jadi kalau mau nyimpen barang di loker itu kalau gak salah sewanya sepuluh ribu tapi kalau gak mau juga gak apa-apa boleh dibawa ke dalam kok selamat menikmati 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 seru banget ya ada live music yang mengiringin nah ini disekitarannya juga ada ruangan gazebo VIP yang didalemnya ada AC dan juga ada meja besar gitu yang pasti nyaman banget buat keluarga Kalau kalian mau pilih disitu juga boleh Tapi kalau mau lebih dekat dengan anak-anak aja Juga bisa banget Karena disini juga sudah nyaman kok Dan banyak banget juga pilihan kursi yang kosong Jadi bebas banget Kalian mau duduk dimana aja Disini juga gak perlu khawatir Karena ada lifeguardnya gitu Keamanan yang Dari kursi yang tinggi gitu Tapi tetap kita sebagai orang tua harus jaga-jaga Untuk anak kita sendiri ya Jadi selalu anak-anak kita tuh harus dalam pengawasan kita Jangan sampai lengah ya Baiklah mami sudahin aja video kali ini Nanti mami akan upload lagi video-video yang lainnya Jangan lupa untuk nonton Di like, komen, dan subscribe See you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye